Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku ingin membahas soal email yang baru saja datang ya tanggal 9 September gitu kan 9 September 2020 dari Youtube gitu Kebanyakan dari kalian itu yang DM di Instagram aku tuh soal ini gitu, soal email ini Jadi sebenarnya aku gak ingin bahas soal email ini itu ketetuanya apa dan kita itu harus ngelakuin apa gitu Cuman banyak banget dari kalian itu yang belum paham soal isi email dari Youtube ini gitu kan Jadi ada yang ketakutan lah channelnya harus gimana gitu kan Nah sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia Youtube Atau buat kalian semua yang baru tahu soal channel ini, gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe gitu kan Karena channel ini akan membahas soal tips dan trik peraturan-peraturan Youtube di tahun 2020 dan seterusnya Oke kita langsung saja ke pokok permasalahannya yaitu adalah email yang datang 9 September 2020 Dari Youtube itu soal YPP gitu kan teman-teman Nah sebelum kita mulai isinya itu, kalian harus tahu dulu YPP itu apa sih gitu Jadi YPP itu adalah Youtube program partner teman-teman Jadi isi dari email ini itu ya soal kalian, soal channel kalian gitu yang menjadi partner Youtube Cuman email ini itu gak semuanya itu dapet gitu Nah yang dapet itu email kayak gini tuh yang kayak gimana bang gitu kan Nah yang mendapatkan email seperti ini itu adalah yang pertama Yaitu adalah channel yang belum memenuhi syarat Youtube Yaitu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman Terus yang udah menandatangani kontrak sama Youtube itu dapet email ini juga Cuman kalau channel yang udah dimonetize dan yang tidak menandatangani kontrak sama Youtube itu tidak mendapatkan email seperti ini Contohnya kayak email aku yang level up itu gak mendapatkan email ini teman-teman Soalnya email aku itu udah tembus di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan Nah apabila kalian itu yang mendapatkan email seperti ini itu artinya apa sih gitu Nah disini Youtube itu mengasih tau pada kita Anda telah menandatangani persatuan kontrak dengan Youtube terkait program partner Youtube atau YPP gitu kan teman-teman Sebelumnya kami mengizinkan kreator untuk menandatangani persyaratan YPP awal sebelum mencapai nilai minimum kelayakan gitu Kini kami telah mendesain ulang proses ini Catatan ini menunjukkan bahwa channel anda belum memenuhi minimum kebanyakan untuk program tersebut Dalam waktu 30 hari jika channel anda belum memenuhi syarat untuk YPP Kami akan membatalkan kontrak anda Nah disini poinnya Youtube teman-teman Jadi Youtube itu mengasih waktu pada kalian itu 30 hari Jadi kalau email ini datangnya itu 9 September 2020 berarti 30 hari kedepannya itu sekitar tanggal 9 atau 10 Oktober gitu Kalian harus sudah memenuhi syarat yaitu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah terus kalau 30 hari itu nggak tembus gimana bang gitu Nah apabila kalian itu 30 hari itu tidak tembus Jadi channel kalian itu nggak ada masalah sama sekali gitu Jadi tetap aman saja channel kalian itu tetap aman Kalian tinggal upload aja sesuai dengan ya kebiasaan kalian lah Tinggal bikin video terus di upload gitu aja Disini juga Youtube udah mengasih tau gitu kan Artinya untuk channel anda Singkatnya tidak ada yang berubah pada channel anda gitu teman-teman Jadi yang nggak ada perubahan sama sekali ketika kelan 30 hari itu tidak tembus di 1000 subscriber dan baterai bujang tayang itu Ya kalian channelnya tetap aman Nggak ada masalah sama sekali Kalian masih bisa mengupload, mengedit, atau menghapus video gitu Membaca, menegapi, dan lain sebagainya Kalian pelajari aja disini itu udah gampang banget dipelajari dari arti email ini Itu sebenarnya mudah untuk dipahami teman-teman Nah apabila kalian itu belum paham soal isi dari email ini Kalian klik aja yang di Akademi Creator ini Jadi nanti disitu itu banyak banget penjelasan dari Youtubenya teman-teman Nah terus apabila 30 hari itu kalian nggak tembus di persyaratan Youtube Nantinya itu hanya ada satu teman-teman Ketika kalian itu udah tembus nantinya Ya nggak 30 hari Maksudnya 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan itu Kalian udah tembus di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan Cuman disini ada perbedaannya ketika kalian itu mengajukan persyaratan ke Youtube gitu Nah disini juga Youtube udah dikasih tau semuanya ya Soal ini namun jangan khawatir Begitu anda mencapai nilai minimum yang dibutuhkan di JPP Hanya perlu beberapa klik untuk mendaftar ke program ini Melalui proses standar kami Nah jadi berbeda dengan Youtube yang sekarang Apabila kalian sekarang itu kan udah tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu Kalian tinggal langsung klik pengajuan gitu kan Nah ketika JPP ini keluar Nantinya itu akan ada persyaratan lagi teman-teman Tapi persyaratannya itu apa Aku belum tau soalnya di email ini nggak dikasih tau oleh Youtube gitu kan Nah perlu diperhatikan bahwa anda dapat memeriksa progresnya Kapan saja di tab monetisasi Jadi ketika kalian itu nanti sudah tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kalian klik saja di tab monetisasi ini Jadi nanti kalian disuruh ya sesuai dengan prosedur Youtube lah Untuk mengisi adsense, alamat dan lain sebagainya Jadi sama aja teman-teman Nah buat kalian semua itu nggak usah takut gitu kan Soal kedatangan email ini Sebenernya email ini tuh nggak ada masalah sama sekali Ya sebenernya juga aku nggak ingin bikin konten tentang email ini gitu kan Tapi ya berhubung banyak yang DM di Instagram aku soal penjelasan email ini Ya udah aku bikinin aja gitu kan Aku kasih tau aja isi dari email Youtube ini Dan intinya itu seperti apa dan keuntungannya untuk channel kita itu apa dan kerugiannya untuk channel kita itu apa gitu kan Jadi keuntungannya ya nggak ada Kerugiannya pun juga nggak ada Ya cuman itu bedanya satu Ketika kalian nanti udah tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan Kalian itu mendaftarnya itu beda dengan yang di jaman sekarang gitu teman-teman Ada satu syarat lagi mungkin atau apa yang nggak tahu soalnya disini kan nggak dicantumin kan Nah jadi seperti itu aja teman-teman ya Semoga kalian yang mendapatkan email ini tetap semangat bikin konten bikin karya gitu kan Pokoknya kalian lanjutin aja lah Channel kalian itu lanjutin aja Pokoknya tetap konsisten untuk bikin video ya Jangan-jangan mengeluh ketika mendapatkan email ini Terus kalian mengeluh gitu Terus putus asam jadi seorang Youtuber gitu kan Jangan teman-teman Pokoknya kalian tetap semangat aja Tetap semangat berkarya Tetap semangat bikin konten dan selalu konsisten teman-teman Oke teman-teman mungkin videonya cukup untuk hari ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Dan see you next video teman-teman Terima kasih telah menonton